Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 184 yaitu bak sesi kedua listening, mendengarkan. Unit pertama, apakah hujan malam kemarin, disini bagian A pada petunjuknya yaitu apa yang kamu suka lakukan pada hari minggu sore. Nah berilah ranking pada gambar-gambar di bawah ini dengan nomor 6 adalah aktivitas yang paling tidak kamu sukai dan nomor 1 sebaik aktivitas yang paling kamu sukai lakukan di hari minggu sore. Nah disini isinya tergantung dari aktivitas kamu sehari-hari ya, yang ini gambarnya duduk-duduk saja di depan rumah. Kalau yang ini gambarnya jalan-jalan ya, keliling kampung seperti itu ya. Kalau yang ini pergi berenang ke suatu tempat, ini bersih-bersih ya, bersih-bersih rumah. Kemudian yang ini belajar dan ini pergi memancing ke sungai. Nah ini worksheet 4.1. Kita lanjut pada halaman 185, bagian B, dengarkan audio 4.1. Galang dan keluarganya sedang berada di sebuah jembatan menikmati pemandangan sungai Lastari pada minggu sore. Oke, lengkapi kalimat-kelimat tersebut ya, dengan kata kerja dalam bentuk past tense. Perhatikan word box kotak kosa kata, ini dia word boxnya. Mana kalimat-kelimat yang harus kamu lengkapi itu? Nah ini dia ada listeningnya, ini masih ada yang kosong ya. Ini yang sambil mendengarkan listeningnya itu, kalian melengkapi yang masih kosong ini. Nah mari sekarang kita berdengarkan bersama-sama listeningnya itu. Part 1 At Sungai Lastari Galang, mom, what's the name of this river? Pazma, it's Sungai Lastari Pacromancia, when I was your age, I often came down to this river. Galang, but it does not look very clean. Was the river this dirty back then? Did you swim in the river? Pacromancia, I did. The river was quite clean back then. Galang, were there others that went to the river? Pacromancia, a lot of kids swam and played in the river. Galang, how did it become so dirty like this? Did people throw their trash into this river? Bupazma, well, that is one of the causes. People also started to use a lot of plastic. And plastic does not decay easily. Pacromancia, plastic trash began to litter a lot of places. It made this river dirty. Bupazma, the plastic trash also caused many other problems, like the wood in a nearby town a couple of days ago. Nah, itulah listening-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Now, I love us. I am terrified in the river. If that's where I was... I could purchase it. By the river. As I can get ridouch once. Terima kasih.